Mencuatnya kasus pelecehan seksual yang menimpa wanita pengguna Transjakarta berinisial H, mengundang simpati banyak orang. Pasalnya, kasus pelecehan seksual terhadap wanita dalam transportasi publik bukanlah kali pertama terjadi. Gita 19 tahun mahasiswa yang setiap harinya menaiki transportasi publik dari Cikarang menuju Pasar Senen untuk berkuliah, mengaku geram dengan maraknya kasus-kasus pelecehan seksual dalam bas. Hal itu menurutnya sangat menganggu dan membuat dirinya ketakutan kala menumpangi transportasi publik. Gita mengungkap, dirinya sering merasa risih tatkala bas dalam kondisi penuh. Ditambah lagi, kerap kali tidak ada petugas Transjakarta yang mengawasi penumpang saat berada di dalam bas. Sehingga, kata dia, sulit meminta bantuan apabila sedang terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Mbak Gita sering jadi pengguna transportasi umum, Mbak? Iya, sering. Biasanya berangkat dari mana ke mana, Mbak? Saya biasa dari Cikarang, daerah Bekasi, sampai ke Stasiun Senen. Dilanjutkan jalanan di Transjak, di Washington, Jakarta dari Senen sampai Pasar Senang. Berarti cukup sering ya, Mbak? Iya, sering. Mbak kuliah atau kerja, Mbak? Saya kuliah, kalau katika dekat. Oh, gini. Terus, Mbak, kalau misalkan adanya kasus-kasus pelecehan, kan sekarang sering banget, Mbak, gitu, dilakukan di transportasi umum. Mbak sendiri rasa nggak sih, Mbak, sebagai perempuan, gitu, Mbak? Iya, merasakan. Apalagi saya kan sendiri, karena memang jauh dari rumah juga. Saya tempat kebingungan juga. Yang penting jaga diri aja, tar, dompet, dalam, tar, jangan sampai ke tangan orang lain. Kan gini, Mbak, kalau di Jakarta itu, apalagi jam-jam pulang kerja atau jam-jam pulang kuliah, gitu, sering banget nih, padat banget nih, Mbak, gitu kan. Mbak sendiri gitu, merasa terbangku nggak sih, atau resah gitu dengan adanya hal kayak gitu. Kayak mungkin ada masukan gitu, harusnya diapain, diperbanyak transportasinya atau kayak gimana, gitu. Kalau saya sendiri, Mbak, ya, dan padat, saya ambil di daerah pemanita, itu tempat duduk ya, punya wanita. Terus kalau naik KRL, saya paling peron yang kunjung, yang kunjung paninan, gitu, gitu aja sih, lebih aman. Tapi kalau padat kayak gitu, sebenarnya terganggu nggak sih, Mbak? Terganggu, cuma sih jaga aman aja, gitu. Oke, tapi Mbak sendiri nggak pernah mendapatkan hal-hal seperti itu, Mbak? Alhamdulillah pernah, tapi kalau kecopetan, iya. Oh, kecopetan pernah, Mbak? Iya. Waktu itu gimana, Mbak, koronologis kecopetannya? Saya berjalan kaki menuju hal-hal tiba-tiba kan, liftnya rusak, saya melewat tangga, banyak berjalan, 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 berjalan. Hilang waktu itu dompet dan lain sebagi? Untung saja tidak hilang. Nggak hilang, ya. Selamat menikmati.